Intro Salah satu lokasi budidaya madu hitam Sumbawa atau Sumbawa Black Honey Jenis trigona ini berada di Desa Pelat, kejamatan Unter Iwes Selalu ramai didatangi warga untuk membeli madu Sebelum membeli madu hitam, biasanya pemilik tempat budidaya madu ini memperlihatkan langsung tempat memelihara lebah dan juga cara memanen madu Lebah penghasil madu trigona atau oleh warga Sumbawa disebut rentelan ini berukuran kecil dan berbeda dengan lebah penghasil madu hutan yang banyak terdapat di hutan Sumbawa Ukuran lebah trigona lebih kecil, madu ini dihasilkan berwarna hitam dengan rasa manis bercampur asam Hal ini dipengaruhi oleh makanan sang lebah berupa kembang asam, belimbing, kaliendra, kembang turi dan kembang pohon mangga yang banyak terdapat di kebun lokasi sarang lebah Sarang lebah yang sudah berumur satu tahun yang telah dipindahkan dari sarang aslinya di dalam batang kayu ke dalam kotak buatan ini kemudian dibuka dan terlihat kantong-kantong berisi madu yang berwarna hitam Kantong-kantong berisi madu kemudian diiris dan dimasukkan ke dalam wadah Setelah sebagian diambil, sebagian lagi disisakan dalam kotak agar bisa berproses kembali menghasilkan madu Untuk memeras madu ini digunakan alat khusus yang dibuat dari kayu yang dimodif sehingga proses pemerasan lebih higienis dan tidak tersentuh tangan Juraidin, salah seorang pemilik budidaya madu hitam mengatakan ide munculnya usaha budidaya madu hitam ini muncul dua tahun lalu karena banyaknya lebah jenis trigona yang berada di hutan dan di pagar-pagar kebun yang berada di dekat desa mereka Untuk mempermudah proses budidaya, sarang asli dari hutan dan pagar kemudian dipotong dan lebah dipindahkan ke sarang buatan yang terbuat dari kotak kayu Untuk menghasilkan madu hitam berkualitas, maka masa panen lebah trigona ini dilakukan setelah usia satu tahun lebih Awalnya kita ambil dari hutan, lalu kita masukin ke dalam setup seperti itu Lalu kita budidaya, kita tunggu panen selama satu tahun atau tujuh bulan Kalau sumber pakan begitu banyak, maka trigona itu lebih cepat kita panen Pak bisa disebutkan jenis makanan yang ada di sini? Jenis makanan trigona itu dari kalendra, juga dari pohon turi juga yang berbunga Juga pohon belimbing, dan juga kami menanam pohon mangga Jadi tanaman yang ada di sekitar kebun ini jadi makanan yang berbunga Hampir setiap hari, terutama hari libur, tempat budidaya madu hitam milik Juraidi selalu ramai didatangi warga Baik dari kota Sumbawa Besar, juga dari luar kota untuk membeli madu hitam Sebelum membeli madu, para pembeli biasanya melihat langsung proses panen madu hitam ini Madu hitam Sumbawa dikemas dalam botol dengan ukuran 150 ml dengan bandrol Rp50.000 Kemasan 300 ml dengan harga Rp100.000 dan kemasan 600 ml yang dibanderol Rp150.000 Madu hitam salah satu madu yang dipercaya oleh warga dapat menyembuhkan luka bakar Dan juga berhasil menyembuhkan penyakit mah serta menambah stamina pria Anda berminat mencicipi madu hitam Sumbawa? Jangan lupa membeli madu hitam yang kini sudah mulai dijual di rumah madu Sumbawa Dan pusat-pusat penjualan madu di Pulau Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, GAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!